Oke, teman-teman, ini videonya 1080p 30 fps dengan shutter speed 1 per 30 ya. Teman-teman lihat di sini di bagian background-nya itu ada sedikit patah-patah gitu ya. Apalagi nanti teman-teman kalau misalkan ngeditnya di slow motion itu bakal parah gitu hasilnya. Kalau misalkan videonya itu 30 fps, jangan teman-teman gunakan shutter speednya 1 per 30 juga gitu ya. Biasanya videografer profesional itu menggunakan shutter speed 2 kali dari fpsnya ya teman-teman. Oke, video yang kedua masih tetap 1080p dengan 30 fps tetapi shutter speednya 1 per 60. Itu ya teman-teman ya, agak lebih halus gitu ya, lebih smooth untuk hasil dari videonya. Background-nya terasa lebih halus gitu ya. Nah, ini karena shutter speednya sudah 1 per 60 dikalikan 2 dari fpsnya yaitu 30. Jadi ini sangat recommended teman-teman gunakan di fps 30. Oke teman-teman, kita lanjut ke video yang berikutnya yaitu video dengan kualitas 720p dengan 60 fps dan shutter speed 1 per 60. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk 60 fps dengan 1 per 60 sebenarnya sudah cukup lancar. Kalau misalkan videonya 60 fps, jangan teman-teman gunakan shutter speed 1 per 60 ya. Tipsnya adalah seperti tadi ya, jadi teman-teman kalikan fpsnya itu dengan kali 2 ya. Jadi 60 fps dikali dengan 2 jadi 120. Jadi kalau misalkan di kamera Canon 600D ini adanya 125 gitu ya. Jadi pakai 1 per 125 untuk shutter speednya. Oke teman-teman, ini kita pakai shutter speed 1 per 125 dengan kualitas video yang sama 720p 60 fps ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Background-nya terasa mulus dan lancar. Lebih enak untuk melihatnya gitu ya. Jadi sangat recommended untuk teman-teman gunakan settingan ini ya. Jadi kalau misalkan 60 fps, teman-teman kalikan 2 gitu ya. Kalau misalkan tidak ada yang mendekatinya gitu ya. Jadi 1 per 125. Oke terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Kalau misalkan pengen tahu cara untuk ngerakam video di Canon 600D, videonya ada di sini ya.